Kolose fasal yang ketiga mulai ayat yang ke-18 Hai istri-istri, dengerin baik-baik sekarang Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan Ini ngomong di dalam Tuhan loh Menti gak? Sekarang ngeliat saya, jangan ngeliat tapenya Ayat ini ditujukan untuk keluarga yang hidupnya di dalam Tuhan Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia Terus ada pertanyaan begini Seandainya itu suami gak di dalam Tuhan atau salah satu istri gak di dalam Tuhan Tuhan harus ngapain? Harus melakukan ayat ini Ngerti gak? Tanpa menuntut dia berubah atau enggak Kita lakukan dulu kebenaran Jelas? Ayat yang ke-20 nya Hai anak-anak Taatilah orangtuamu dalam segala hal Ya Harus taat memang Kalau dia mengajari yang jelek ya gak usah diikutin Tapi kita mesti respect dan hormat sama orang tua kita Ngerti gak? Karena gak semua nasihatnya orang tua itu Kalau gak di dalam Tuhan itu benar Suruh nyembah setan ya jangan mau Yang berhubungan menolak Kristus sebagai Tuhan ya jangan mau Tapi selama nasihatnya baik kita terima Dan kita tetap berhormatin Terus Karena itulah yang indah di dalam Tuhan Di dalam Tuhan lagi Ayat yang ke-21 Kamu dengerin baik-baik ini Hai bapak-bapak Ini bapak-bapaknya yang di dalam Tuhan tadi Jangan sakiti hati anakmu Supaya jangan tawar hatinya Ini kan ini ditujukan kepada orang yang ngerti Tuhan ini ayat ini Kamu gak ditujukan kepada orang yang kenal Tuhan Jadi masalahnya Kalau bapaknya gak ngerti kebenaran firman Tuhan Ya jangan dituntut Kita yang ngerti firman Tuhan Jangan risiko ya Yang kita kenal Tuhan Jangan menuntut orang yang gak kenal Tuhan Melakukan kebenaran firman Tuhan Ngerti gak? Ngerti apa tidak sampai sini? Jadi kalau dengerin kotbah Suami istri terus ngomongnya Baru berantem tuh Cocok tuh buat lu Buat lu Bukan bukan buat lu Buat kamu sendiri Bukan buat orang lain Bukan buat pesanganmu Kita dengerin firman hari ini tuh Bukan buat orang lain Buat kita sendiri Ngerti gak? Jadi jangan pernah menuntut orang lain Berubah seperti yang kita mau Mata kita biru tidak akan berubah Kita yang sakit hati ya Menuntut pasangan kita seperti yang kita mau Ya kasar pak Harusnya romantis Kasih bunga terus Bunga apa aja Terutama Bunga bang Oke bagus Gak ada romantis-romantis Pak saya mau cari suami romantis Apa adanya dia terima Jangan tentu dia berubah Kita yang harus berubah Hei hamba-hamba Taktilah Tuhanmu yang di dunia ini Dalam segala hal Jangan hanya di hadapan mereka saja Untuk menyenangkan mereka Nih yang kerja-kerja di kantor nih Jangan kalau ada bosnya mau kelihatan rajin Terus kalau gak ada bosnya biasa cuek-cuek aja Gak bisa seperti itu Kita harus melakukan segala sesuatu Seperti melakukannya untuk Tuhan Pak kalau bos kita Bos kita ketus pak Gak baik pak pelit lagi pak Kita harus sampai Lakukan firman ini Tanpa protes Jangan Jangan-jangan nih Dengan kita melakukan firman ini Tiba-tiba Bos yang pelit tadi di jamaat Tuhan Gara-gara sikap kita Karena kita melakukan firman Tuhan Dia jadi murah hati dengan kita Nanti gak Gak gampang jadi orang Kristen Kayaknya rumit banget Baca ayat ini Terus Jangan hanya di hadapan mereka saja Untuk menyenangkan mereka Melainkan dengan tulus hati Karena takut akan Tuhan Yang Permulaan hikmat adalah Hidup takut akan Tuhan Dengan hikmat kita bisa melakukan apa saja Kita bisa melakukan Kapan hari beberapa minggu yang lalu Kita belajar Hikmat mendatangkan kekayaan Jadi dasar utamanya Kita mesti takut akan Tuhan Karena kita ini takut Hidupnya takut akan Tuhan Kita tuh melakukan apa saja itu Bukan untuk orang kita Tapi kita tetap melakukan yang terbaik Tujuannya untuk Tuhan Karena kita sadar Tuhan Beside me Ada di samping saya Kalau kita melakukan dosa Pak macet pak Jalannya mulus di jalur Transjakarta Boleh gak pak Kalau kita takut akan Tuhan Kita gak terobos Hallelujah Yang kayaknya sih gak pernah lewat jalur Transjakarta semua Pak Itu kan muter disana itu Di belakang itu kan Jauh tuh pak lewat Gerja Katolik Jauh banget Motong sedikit lawan arus Gak apa-apa ya pak ya Eh Tuhan ada disitu Kita gak boleh lawan arus loh ya Bapak-bapak Ibu-ibu Berhatikan Jangan lawan arus Kalau jalan di jalan raya Ingat gak Ibu-ibu Kalau lampu merah Berhenti Jangan ditrobos Ingat-ingat Lampu Sennya kemana Beloknya kemana Jangan sampai ribut Ingat ya Kita harus belajar Dalam hal sekecil Apapun itu harus Dilakukannya dengan takut akan Tuhan Nanti gak Gak boleh serampangan Melakukan apapun juga Mau bikinin teh buat suami Mau nyapa orang lain Mau ngobrol sama orang lain Sama senyum sama orang lain pun Senyum tulus Jangan asalnya ngir aja Tulus Nyalamin orang juga tulus Kalau kita lakukan segala sesuatu Hal kecil-kecil Dengan takut akan Tuhan Itu bisa Menjadi jalan Dimana Tuhan Mau promosi kita Nanti gak Pernah ada cerita Seorang Itu loh Apa namanya itu Yang valet parking Yang di hotel itu loh Yang nyapa tamu tuh Welcome Di hotel-hotel tuh Kan yang ramah Dia pelayanannya bagus Ternyata ada bos besar Datang ke hotel Di rayaan bagus Akhirnya dipercayakan Dia menjadi seorang Manager di hotelnya Dari hal kecil Kita pun harus setia Melakukannya Untuk Tuhan Amen Ini kalau ayat ini Firmanya buat hari ini Buat kita Bukan buat orang di luar sana Yang melakukan kita dahulu Pak Kan ada ayatnya kan Hei istri-istri Coba cari ayatnya Tanpa perkataan Sebentar ya Ini ayat ini bagus sekali Sebentar Haleluya Ketemu ayatnya 1 Petrus 3 Pertama Coba buka Tuhan Ini ayat kan ditulis Sudah ribuan tahun yang lalu Tapi Tuhan tahu loh Kondisi kita Orang-orang Zaman Nau hari ini 1 Petrus Banyak Diomelin Dimenangkan oleh Kelakuan istrinya Atau apa ini Baca loh ayatnya Loh Mereka juga Curuh ngapain loh Tanpa perkataan Suruh ngapain Dimenangkan oleh apanya Tapi kita kebanyakan Ngapain Haleluya Kok Tuhan ngerti ya Ayat ini ya Tuhan ngerti loh Dengar ayat ini Hari ini Berubah Ngerti gak Karena Laki-laki itu agak egois Saya kasih bocorannya ya Karena saya laki-laki Makanya saya tahu Laki-laki itu egois Apalagi suami Kalau udah tahu salah Ditegur marah Dengan kenceng istrinya Dia gak bakalan terima loh Dia marah balik loh Dan cari seribu alasan Enggak ini Sebenarnya gengsi itu orang Bapak kok tahu Saya suami Saya ngerti Tapi kalau istrinya Diam aja Sambil ngeliat Nah Waktu saya dipotong Saya di jalan Belum begitu bertobat Saya akuin Belum bertobat Dan selalu laki-laki Proses disalibkan Setiap hari Di jalan Dipotong angkot Kadang motor dipotong Udah motong Terus ngerai mendadak Terus rasanya Haleluya Rasanya mau jerit Terus kadang Karena masih Suka makan bakmi dan Daging Babi panggang Kadang emosi meledak bus Istri saya langsung lihat Rasanya kayak ditemplah Habis kayak dihajar Tampang ngomong Saya malu Saya malu rasanya Sekarang udah banyak berubah Kalau dulu Awal-awal Dia ngerti langsung Wah Enggak itu dia yang salah Kita laki-laki Cari Kambing hitam Wah ini Dia kan bahaya Kan kita nyawa Pokoknya sebenarnya ego kita Yang singgung Itu gak terima Nah ibu-ibu Mesti belajar dalam ini Yang lain Ini bisa dipraktekan Dengan pasangan hidupnya Dengan orang lain Juga bisa dipraktekan Kalau negor orang Jangan frontal Ini orang yang tersinggung Dan tidak akan berubah Dengan bahasa yang manis saja Maafkan aku ya Bahasa aku mungkin Tidak nyaman di hebat kimu Tetapi Aku akan belajar ngomong yang nice Sebenarnya nice gak ya orangnya Nah Kadang begitu nih Kita harus dibelajar dalam hal ini Kadang kita itu Karena kecenderungan kita ini Kita itu disetelnya itu begini Kalau ngelihat ketidakbenaran Langsung kom Komplen Apalagi kalau Gak dibumbuin dengan marah Dengan nada sedikit tinggi Itu kayaknya kurang Mantap gitu ya Kalau makan itu Tanpa sambal Itu rasanya kurang Betul gak Kalau kita ngomong dengan Nada sedikit tinggi Itu rasanya itu Mantap gitu Tapi kita berpikir Bahwa yang kita ajak ngomong Itu sering lagi Kadang tersinggung Punya perasaan Kita harus dipakai hikmat Dalam hal ini Alkitab ini Istri Kalau ngelihat suaminya Gak bertobat Suruh diam loh Ada salah satu Hambat Tuhan Namanya Smith Wigglesworth Ini hambat Tuhan yang Powerful Luar biasa Jamannya Di zaman 1905 Dia membangkitkan Orang mati kurang lebih 19 orang Kalau doain orang sakit Bukan ditumbangin Tempeleng Tonjok perutnya Sadis Tapi memang dasarnya Dia orang kasar Dia tukang ledeng Tukang betulin pipa Kasar dia memang Tapi istrinya bertobat Istrinya bertobat Istrinya bertobat sekali Istrinya takut akan Tuhan Dan suatu hari Dia mau datang ke kebaktian Dia dia ancam Kamu Datang kebaktian Ngongak Kukun cipi Itu kamu tidur di luar Dan itu musim dingin Tahu gak Bapak Ibu Setelah pulang kebaktian Istrinya gak ngomel Di depan pintu Dan pagi-pagi Dia buka pintunya Langsung jatuh Blak Istrinya Kedinginan Karena tengantuk Tahu gak apa istrinya Yang ngomongin Hanya Aku mau bikinin sarapan Apa yang kamu mau Aduh Haleluya Bisa gak seperti itu Berat kan Gara-gara sikapnya manis Seperti itu Ini Bapak Tuhan Jadi hamba Tuhan Dan semua hamba Tuhan Tahu orang ini dipakai Tuhan Sampai hari ini Efeknya itu sampai hari ini Jadi satu Orang yang membawa Kebangunan rohani Di jamannya Gara-gara sikap Istrinya yang Ma Ma Ngomel apa ma Ngomel apa manis Manis Ini dengernya kan Haleluya ya Uh nanti prakteknya Kamu disalipin ya Jerit-jeritan loh ya Haleluya Oh Gak tahan Aku meski pegang sutil nih Pegang wajan nih aku Kalau bisa nih Oh Ini tidak berlaku Buat suami istri saya Berlaku buat kita Yang belum kawin Juga ngalami yang sama Kalau ngadepin orang-orang Apalagi kamu ngadepin orang tuamu Haleluya Praise the Lord Yang ngadepin orang tuanya yang lain Mungkin ngadepin Temannya yang di kantor Mungkin anak buahnya Yang bikin kesel aja terus Kita harus sikap manis Karena dengan sikap manis kita Itu orang lebih banyak di jama Dan diubah Tuhan Yesus itu kalau kita lihat Yesus itu marahnya Ah Yesus marah-marah Atau marah beberapa kali doang Yesus bukan marah-marah kan Tapi gara-gara Yesus kita bertobat kan Dengan sikapnya Yesus marah beberapa kali Ditegur Petrus Dengan keras sekali Dia marah sama orang penjual di Pak Itala Tapi dia gak pernah marah Gak marah-marah terus Kalau kita marah-marah terus Berarti ada yang salah Dan kita perlu bertobat malam hari Kita lakukan kebenaran ini Kita akan ngelihat orang di sekitar kita Diubah Tuhan Melalui hidup kita Amin Haleluya Kita praktek sama-sama Dan kita melihat kebenaran Tuhan Terjadi melalui hidup God bless you